Intro Selamat malam Selamat malam Kenapa aneh gue pake batik Kenapa ya orang Indonesia gitu ya Ini pake batik mau kondangan loh Padahal Presiden Afrika Selatan aja yang almarhum Nelson Mandela itu pake batik loh Batik Indonesia Iya kan Dan batik itu Bukan sekedar untuk undangan Ini bisa untuk apa aja Bisa untuk kerja selain untuk undangan Untuk luliburan bisa men batik Bisa dipake yang batik tuh gak bisa Cuman untuk ngavanin pocong aja gak bisa Itu emang pocong mau kondangan Ini bicara soal tahun baru Masalah utama dari tahun ke tahun di Jakarta Itu adalah kemacetan Kemacetan dan gue hargai orang-orang yang mau naik Transjakarta Atau bisa kita bilang Baswe ya Gue hargai mereka tuh hebat ya Pejuang-pejuang Mau kerja Pulang kerja Pengen ketemu dengan anak-anaknya cepet-cepet Rela desak-desakan Sepit-sepitan Bau keringet Ya kan Naik Transjakarta Tapi masih ada yang tega nyerobot jalannya Dasar lo an***** Ya kan Dia ngejawab Guk-guk gitu kan Anjing beneran ternyata kan Itu orang masih di bawah Sudah nyerobot-nyerobot jalan orang Gimana kalau jadi pejabat Pasti dia juga nyerobot-nyerobot Betul gak Iya kan Jangan gitu bang Mungkin mereka ada kepentingan Mau nganterin Istrinya melahirkan Tapi melahirkan kok tiap hari ya Dan banyak banget di Jakarta yang mau melahirkan Di andar pakai motor gitu kan Kasian banget Jangan gitu bang Mungkin itu pejabat Pejabat yang penting Kepentingan orang kan lain-lain Menurut lu gak penting Menurut gue penting Betul gak Iya kan Penting apa Mau hadiri rapat kabinet Penting mana dengan urusan lu Lu mau pergi ke rumah pacar Kalau misalnya lu terlambat Diputusin sama pacar lu Kalau misalnya lu jomblo Emang negara mau tanggung jawab Iya juga kan Makanya jomblo-jomblo Hak lu sedang dirampas Lawan Ya hati itu ya Kalau bicara soal jomblo Jomblo tuh terutama yang laki-laki Gue prihatin ya Ya kayak presiden prihatin Gue prihatin sama jomblo yang laki-laki Biasanya mereka tuh korban PHP dari cewek-cewek Pemberi harapan palsu Gak jadian Cuman dijadikan TTM Kalau teman tapi mesra sih gak apa-apa Yang ada teman tapi morotin Dan tau gak TTM ini sudah merambah Bahkan ke binatang Binatang semua sekarang pada TTM-an Kucing dua di rumah TTM-an Teman tapi meong Kambing juga TTM-an ya Teman tapi embe Dan kalau gue ini Kalau tahun baru Biasanya gue pulang kampung Gue ini orang Batak Tinggal di Jakarta Memang gue orang Batak Gue pulang ke kampung Ke Batak Dan gue orang Batak Yang bukan tingkat atas ya Kalau yang tingkat atas Biasanya jadi pengacara Kalau yang kurang beruntung Biasanya jadi tukang tambal ban Ya yang penting halal kan Masalah nebar paku Kita nyuruh orang lain Kalau gue tuh Yang tengah-tengah lah ya Sekolah tapi sekolahnya juga Gak tinggi-tinggi amet ya S1 lah Terus Saudara-saudara gue tuh Banyaknya dari golongan supir Makanya kalau ada pertemuan keluarga Juga yang diomongin Eh kau setoran berapa sekarang Gitu Yang diomongin gitu Ah aku kemarin gak narik Gitu Kenapa? Kenapa aku-aku? Gak enak komplain Soalnya saudara juga itu Kalau lu sekali-sekali ya pulang ke sana Sekali-sekali lah datang ke sana Kita tuh ada namanya tempatnya Kede kopi Tempat minum kopi Orang Jakarta sebutnya Warkop ya Kalau kita sebutnya kede kopi Kopinya murah Seribu, dua ribu Tapi yang datang di sana Ngomongnya keren-keren Kopi boleh seribu, dua ribu Tapi ngomonginnya politik Bukan politik dalam negeri Luar negeri Obama Krisis Irak Minyak Krisis energi Tentang saham Diomongin semua Dikili kopi Tapi giliran mom rokok Eh ada rokok busatu Gak punya duit ya men Tapi ngomongnya tinggi men Ngomongnya tinggi banget Dan mereka tuh ada yang datang Gak bawa apa-apa Cuma bawa roti doang Dikantungin Gak beli minum Nanti kalau ada orang pesen minum Numpang celup Nanti saya celup ya Setengah ketarik tuh Itu tuh Ada lagi tekniknya ya Kalau di kampung gua tuh Ada ini prinsip ekonomi Dengan biaya sekecil-kecilnya Mendapatkan teh sebanyak-banyaknya Jadi dia mesen tehnya satu bang Satu gelas Kental bikinnya Wah kental Nanti udah setengah Eh tambah air panas Gak manis Ini minta gula Akhirnya tiga gelas Keren kan Dan gua biasanya Kalau tahun baru Pergi sama keluarga Kesana ya Gua tuh udah berkeluarga Dan Istri gua itu Seneng sekali Gua ceritain istri gua tuh Seneng sekali nonton Berita-berita olahraga Bukan si Gims Dia mah gak peduli Si Gims menang Atau kalah dia gak peduli Dia seneng mendengar Gua olahraga gitu ya Berita dari gua Mama aku sekarang olahraga gitu Oh ya bagus Si Gims juara gak peduli Kamu larinya udah berapa meter gitu Jadi dia hanya peduli sama gua Dan orang tuh suka salah sangka Seolah-olah kalau orang Udah punya istri Sudah punya anak Dia akan sayang anak Enggak men Gua punya anak Tapi bukan artinya Gua sayang sama anak-anak Gua sayang sama anak gua Anak-anak orang lain Ya bukannya gua gak peduli Tapi ya bodo amat gitu Ya kan Kalau anak-anak orang lain itu asik Ya gua temenin Kalau gak asiknya Gua gak mau bergaul dong Sama anak-anak itu Siapa lu gitu Gitu kan Kalau anak gua Gua sayangin Remember I'm Kak Semi Not Kak Seto Kalau Kak Seto boleh Salah yang anak-anak gitu kan Dan Kak Seto tuh Ingetin gua ya Dari zaman dulu ya Kak Seto itu Makanya ada Patah katanya Tidak ada yang konsisten Di dunia ini Kecuali gaya rambutnya Kak Seto Ya Gaya rambutnya kan gitu terus kan Konsisten men Kayak gitu terus Jangan mentang-mentang Gua mirip Kak Seto ya Rambutnya gua disamain sama Kak Seto Dan Kak Seto ini memang orang paling konsisten Dari gua masih kecil Dia udah ada Namanya udah Kak Seto Sekarang gua dipanggil Om Semi Dia masih Kak Seto Kak Seto Dan Tau gak Gua tuh udah Ini sebagai penutup ya Sebagai penutup Gua ingin Di tahun baru ini Tidak lagi ada kekerasan di Indonesia Apalagi kekerasan yang didasarkan agama Mentang-mentang agamanya lain Lu boleh mengerasin orang lain Enggak men Lu gak boleh mengusir orang siah Walaupun lu gak Gak percaya dengan ajaran mereka Lu gak boleh mengusir orang siah Keluar dari rumahnya Ya kan Kenapa mereka siah Karena mereka Murni lahir dari keturunan siah Kenapa gua Kristen Karena gua lahir dari orang Kristen Kenapa lu disini muslim Karena lu lahir dari keluarga muslim Jadi tidak ada satupun orang Yang boleh diusir dari rumahnya Hanya gara-gara keyakinan men Gak ada men Lu bengong aja ya Gak ada men Orang Ahmadnya juga gak boleh diusir dari rumahnya Gara-gara beda keyakinan Kamu Kamu keluar dari rumah ini Kamu keluar dari kontrakan ini Kenapa? Gara-gara saya Ahmadiyah Bukan Kamu belur bayar kos Oh gak apa-apa Dikirain orang Ahmadiyah gak bayar kos Bayar kos juga Selamat malam Nama gua Semi Biar gua gak rugi Gua beli petasannya gak disitu Gua beli petasannya dalam bentuk MP3 Jadi gua dengerin sendiri Kumpulan petasan-petasan terbaik Kumpulan petasannya dalam bentuk MP3